Bismillahirrahmanirrahim Ustaz apakah benar jikalau ada yang bisa melihat yang gaib seperti jin dan syaitan sebagaimana orang-orang zaman sekarang sering mengaku bisa melihat hal-hal gaib mohon pencerahannya Ustaz ada hubungannya tidak dengan pegajian kita hari ini baik wa'allahu'alam orang yang bisa melihat alam gaib itu ada dua yang pertama orang kesurupan na'udzubillah min zalik dan ini alamat lemahnya iman ya oleh karena itu Rasulullah SAW membekal kita memberikan kita apa nama resep-resep untuk membenteng kita dari ini dari kesurupan disentuh jin dan lain sebagainya atau syaitan dengan apa ya salat lima waktu banyak berzikir tilawatul quran zikir pagi dan sore dan banyak zikir kepada Allah tandanya orang dimasuki syaitan dia jauh dari zikir kepada Allah SWT itu yang pertama yang kedua mereka memang kongkelikong dengan syaitan mengambil sebab dan ini biasanya karangan para normal dan para dukun kahin mereka bisa berkomunikasi dengan jin dan syaitan tapi melalui cara-cara tertentu melalui tirakatan dan lain sebagainya dan syarat-syarat yang harus dipenuhi atas permintaan jin atau syaitan disitu mereka komunikasi tapi hal syarat yang utama yang tidak mungkin bisa dinilai akan hilang pada dirinya adalah keimanan apabila seorang melakukan kontak jin dengan cara seperti ini memenuhi syarat-syarat jin ciri-cirinya apabila seorang ini dianggap orang pintar bisa mengobati dia suka yang aneh-aneh misalnya kalau ada orang berobat dimintanya rambutan rambutan rambutnya gitu juga rambutan kalau usim rambutan ya kan karena intinya nanti uang orang seperti itu kan rambut sisa pakaian bahkan pakaian dalam lebih lebih ini lagi lebih mujarab lagi apalagi pakaian dalam wanita yang masih ada darah headnya ya kan biasanya dipintai seperti itu atau yang lain minta kembang berapa macam gitu ya atau dengan hewan-hewan tertentu ayam putih inilah bahwa orang ini mendapat dapat berkomunikasi dengan makhluk gaib dengan cara ada kongkolikong ada kongsi ada persyaratan yang dia harus penuhi dari jin dan ini kufur kufur jadi yang pertama dia sifatnya kesurupan karena kelemahan imannya sama-sama kelemahan imannya akan tetapi yang ini dia tidak menghendaki yang pertama tapi karena anda ada terputus kontaknya dengan Allah syaitan masuk dan semuanya buruk ada pun pengakuan dia mengaku punya ilmu gaib dusta mengaku tentang ilmu gaib dusta Allah mengatakan tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah ada pun yang didapatkan oleh dukun adalah hasil curian jin kata Rasulullah SAW setelah wahyu Al-Quran diturunkan sebelumnya jin itu gampang mencuri berita dari langit dia membuat apa semacam tangga jin sampai mendekati langit mendengar suara-suara di langit kemudian diopor ke bawahnya sampai ke dukun kata Rasulullah SAW setiap seratus berita 99 dusta satu saja kebaikan makanya kadang-kadang dukun itu kebetulan ada yang disampaikan benar satu saja 99 berikutnya dari seratus yang disampaikan dukun itu adalah dusta dan apa dia tidak bisa mengerti perkara gaib illa man irtada minar rasul kata Allah kecuali sebagian dari hamba Allah yang Allah para nabi dan rasul Allah wahyukan berita gaib itu melalui wahyu jadi wahyu apa namanya berita gaib dari jin atau dari wahyu jin bila dilakukan oleh para dukun ini wasilah kekupuran dan dari yang sah yang sahih sudah terputus wahyu sudah terputus rasul sudah diwapatkan dan tidak adalah nabi setelah Muhammad barang siapa mengaku mampu membuka berita gaib dia adalah dukun dan dukun adalah kufur nah selamat menikmati